Tigo 21 NN komputer service Bengkulu Oke bosku Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku kali ini kita ada servisan ini ya servisan apa namanya TV TV berapa ini 21 ya kurang lebih 21 inline mereknya apa tuh ada ketengah mereknya 20-20 in-20 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 ini mereknya ya Hai itu mereknya 20 in-20 TV TV Oke Hai jadi ini kerusakannya adalah Coba kita tes dulu ya kita sama-sama lihat ini sudah kita solo dia tidak nampil tidak nampil ya tidak hidup lainnya cuma sekedar lampu indikatornya merah ya itu aja Hah ada tulisan mitonya tadi sebentar sekelip aja tadi Hai Oke segera langsung aja kita periksa kita bongkar ya Ayo kita bongkar langsung jadi jeruannya ini ya jeruan-jeruannya ini bagian power supply dan ini adalah mainbotnya ya ini bagian mainbotnya ini bagian power supply-nya tegangannya 12 ya Hai tegangannya 12-pol digunakan sumber daya 12-pol memang tapi kita belum tahu bebannya berapa tadi ketika dipasang LED ya Kenapa dia mematih apakah bebannya pengennya tadi bisa langsung nge drop karena langsung matikan itu belum tahu have segala Hai tegangannya 12-pol kita mau pasang lagi LCD nya hai 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 Oke kita tes Terus on off nya disini Ngedrop ya Jadi tegangannya ngedrop ini Tegangannya tadi kita lihat sekali lagi ya Kita lihat sekali lagi Perhatikan voltasenya 12 volt itu Ketika BL nya hidup Tegangannya langsung drop Jadi 0,9 Jadi ini terletak permasalahan pada Power supply nya ini ya Jadi tidak usah jauh-jauh Yang kita cek adalah bagian power supply nya Oke lanjut lagi Jadi ini motherboard nya Ya memang buat power supply nya Jadi ini bermasalah tadi ketika tegangan Naik Tegangan apa istilahnya Naik dari bagian inverter nya Dia jadi turun Tegangan utamanya 12 volt ini jadi turun Jadi permasalahan fix ada Tegangan utamanya di bagian power supply Kita cek tegangan besarnya dulu 400 volt Ini bahaya ya Jalan terkadang dia masih nyimpan ya Oke masih nyimpan 14 volt Oke saya pakai Menggunakan mikroskop kembali Saya mau ngecek berapa Berapa tegangan Tegangan Mau ngecek Ini ya Apa Resistor-resistor nya Ini penampakannya ya Jadi saya cek ini di bagian sekunder nya Oke ini bagian dioda Bagian dioda nya tadi bagus Jadi tinggal bagian Primernya ya Delitan primer Hei terkadang Tolong Oke bagus ya ini masih normal, saya ngecek dia udah-dia udah dulu Oke normal, selanjutnya saya ngecek bagian ini ya, bagian resistornya ini Ini kita cek yang bagian ini, 470, berarti 47 Ohm Oke benar Sebagian ini, 99 ya, 100 kg ya, ini 100 kg, benar Ini yang 47 Ohm, oke benar, ini 471, 470, benar, ohm ya Ini tadi yang 471 Oke Ini bagian, ini fatnya ya, IC fat Bagian primer ya Jadi kemungkinan besar itu ada di bagian ini yang bermasalah nanti ya, kalau memang dia tetap bermasalah Bagian ini, bagian IC nya ini Bersama ini Ini bagian koplernya, ini namanya IC koplernya ya Ini Nah ini IC kopler ini, kalau dia rusak dia nggak mau stabil tegangannya, dia ngedron Pertama mungkin kita bakal ganti ini dulu ya, kita ganti IC koplernya dulu Ini IC kopler harus kita ganti Oke Kita mau ganti IC koplernya dulu Oke ya, kita udah dapet IC nya, IC kopler tadi Oke Oke, coba saatnya kita tes lagi ya Kita pasangkan lagi ke mainboard nya Sama aja ya Hmm, jadi untuk memastikan ini bermasalah pada buat atau power supply nya Saya mau gunakan ini ya Saya mau gunakan ini ya Saya mau gunakan apa namanya nih Power supply 12V Oke Sudah ada Jadi kita nggak pakai bagian power ini ya Kita pakai langsung adaptor bagian situ Kita pakai adaptor itu tegangan 12V Oke Coba langsung kita hidupkan Ngangkat nggak dia Oke, ngangkat Dan ini hidup ya Lampu BL nya hidup Jadi ini memang positif bermasalah di bagian power supply Kita coba lagi ya bagian power supply nya ya Oke, kembali lagi Jadi ada tadi kapasitor di bagian ini ya Bagian output ya Ini kapasitornya Ini kapasitornya nih Nilainya 16V 1500uF Kepala arat Tapi posisinya di sini Ini sepertinya Ini ya Apa Belendung Ininya nih Ini dia Nampak nggak Nah iya kan Ada yang belendung ya Saya ganti Saya ganti 16V 2200uF Ya Nyalainya udah normal Jadi pemasaran ada di kapasitor ini Jadi kapasitor ini Diukur melalui multimeter tadi Nilainya ada 1500uF Tapi bentuk fisiknya saya ceriga Bentuk fisiknya seperti ini Nah ini ada gelembung kan Jadi harus kita ganti Oke 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 bosku semuanya Alhamdulillah TV nya sudah kita rakit Tinggal kita tes lagi Coba hidup Oke Mito Ini TV merk orang Jawa ya Mito Oke Berarti Masalahnya tadi Sepele ya Kita ketampau Terlampau Jauh kita analisanya Ternyata hanya kapasitor aja Alhamdulillah Semoga video ini bermanfaat Buat kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Solvent